Intro Selom Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kami dari sini senantiasa berdoakan saudara sekalian Agar tetap dalam perlindungan dan di dalam penyertaan Tuhan Dan mari juga kita persiapkan diri kita Untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini Sebelumnya kita bernyanyi Intro Sampai jumpa 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 Pada sekitarnya pun pergi meninggalkannya. Sehingga ada sebuah rasa kecewa. Sama juga halnya dengan kita dari sisi kemanusiaan kita. Adanya sebuah rasa kecewa ketika orang lain pergi meninggalkan di saat kita butuh. Ketika dia butuh, kita hadir kepadanya. Kita peduli kepadanya. Kita menolongnya. Kita memberikan semangat kepadanya. Tetapi ketika kita yang butuh, justru orang lain yang pergi. Yang tidak datang menghampiri kita tentu. Hal ini dapat membuat kita kecewa. Hal itu juga yang hampir terjadi di dalam kehidupan daripada Ayub. Banyak orang yang mengatakan mengasihi tetapi menahan kasih itu. Tidak membuktikannya. Mengatakan mengasihi tetapi itu hanya untuk didengar dan diketahui oleh orang lain. Setelah orang lain tiada, kasih yang diungkapkan itu tiada juga. Ada juga yang seperti itu. Hanya ingin mendapatkan pujian daripada orang lain. Atau sanjungan supaya orang lain berkata bahwa dia adalah orang yang penuh kasih dan penyayang. Oh ternyata bukan. Nah kini kita melihat bagaimana firman ini dikatakan siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya. Melalaikan takut akan yang maha kuasa. Karena kasih sayang itu tergerak dari yang maha kuasa. Datang dari Tuhan. Tinggal di dalam diri kita. Dan kitalah yang melakukannya kepada Tuhan dan juga kepada sesama terlebih dahulu. Tetapi ketika rencana kita untuk memberikan dan membuktikan kasih sayang itu. Tidak terlaksana oleh karena berbagai hal. Yang terus menerus difikir-fikirkan di dalam hidup ini. Firman ini berkata dia melalaikan atau mengabaikan takut akan Tuhan. Sesungguhnya saudaraku kalau kita menyadari Tuhan yang lebih besar yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak mengasihi orang-orang lain. Nah oleh karena itu melalui renungan ini mengajak kita sekalian. Saudara-saudaraku sekalian agar jangan menahan kasih. Tapi buktikanlah. Buktikanlah di dalam perbuatanmu. Bukan hanya di dalam perkataannya. Bukan hanya di dalam status sosmednya. Oh bukan. Tetapi buktikanlah. Sesuatu perbuatan dalam dasar dan tindakan kasih. Itu sesuatu hal yang sangat berharga sekali daripada seribu ungkapan-ungkapan tentang kasih. Jadi jangan kita bawa hidup ini hanya sebatas ungkapan saja. Tetapi kita harus menjadi pelaku apa yang kita lakukan di dalam kasih itu. Dan yang kedua dikatakan tetaplah miliki takut akan Tuhan agar olehnya kita senantiasa dimampukan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir percayalah saudara-saudaraku sekalian karena Tuhan telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Dan olehnya saya, kita semua mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus yang telah datang ke dalam kehidupan kita itu juga lah yang kita perkenalkan kepada orang-orang lain. Agar mereka juga menikmati anugerah kemurahan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapak di surga atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Sungguh firman yang kami dengarkan pada hari ini mengajak kami agar menjadi pelaku-pelaku kasih. Tidak menahan kasih itu. Karena dengan kasih sayang yang kami terima dari Engkau di dalam Yesus Kristus, itu juga lah yang akan memulihkan kehidupan kami dengan saling peduli satu dengan yang lainnya. Dan itulah wujud atau bentuk hidup yang takut akan Tuhan. Berkatilah kami semua, mampukan kami yang ada di sini, yang mendengarkan renungan ini. Menjadi pelaku-pelaku kasih itu. Karena kami telah lebih dahulu menerima kasih yang sempurna yang Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkatilah kami pada hari ini, di dalam segala aktivitas dan kehidupan kami. Sertailah kami senantiasa, di dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Terpujalah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapak dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih telah menonton.